Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyenggel 43 lahan dan menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama BNPB. Di kantor BNPB Jakarta Timur, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Rido Sani, menyatakan KLHK sudah melakukan penanganan sekaligus pemantauan di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya ada 43 perusahaan di sejumlah lokasi kebakaran lahan yang disegel, satu di antaranya milik masyarakat setempat. Penyegelan dilakukan untuk penyelidikan lebih lanjut dan memastikan kebakaran tidak terjadi lagi di lokasi itu. Saat ini KLHK sudah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan, yakni PT ABP, PT AER, PT SKM di Kalimantan Barat, dan PT KS di Kalimantan Tengah. Keempat perusahaan ini memiliki modal dari luar negeri, yakni satu perusahaan dari Singapura, dan tiga lainnya dari Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.